selamat menikmati menjelaskan beberapa hal yang pertama bahwa virus ini, virus corona itu kalau menempel di kain itu akan hidup sampai 9 jam ya, kalau di logam bisa sampai 12 jam nah ini masjid kita ini kan masjid di tepi jalan banyak musafir ya, banyak musafir jalan mampir ke sini, sholat kita tidak tahu apakah ada yang menempel di sini apa tidak penyakit di karpet ya, saran dari Dewan Masjid Indonesia kita bawa sajata dulu ya, kemudian ada baiknya juga selama wabah ini ya, selama wabah corona kita tidak usah pakai karpet dulu oke, tidak usah pakai karpet dulu ini terutama yang mejid-mejid pinggir jalan karena mungkin ini tidak pernah dibersihkan mungkin ada penyakit yang ada di sini ya, kecuali tiap saat dibersihkan supaya aman kita ya, tidak apa-apa ya tidak pakai karpet dulu ya itu tidak usah pakai dulu ya, ini lebih aman daripada ini kita berisiko karena ini mejid pinggir jalan kemudian bapak-bapak kalau kita ke rumah sakit ya, utamanya ke puskesmas ke rumah sakit jenengkan sering lihat ini ya ini antiseptik ini antiseptik ya, ini mengandung alkohol ini kalau jenengkan ke rumah sakit sebelum besuk itu ini dipakai ya jadi sebelum sampai ke kamar lihat pasien yang di jenguk itu keluarga saudara jenengkan ini cuci tangannya dulu nanti pulang cuci tangan lagi ya nah untuk pencegahan penyakit ini kita sebelum wudhu ya, wudhu itu sudah bagus wudhu itu juga sebagi antisipasi kita untuk menjegah penyakit tapi ya kita juga lebih lengkap kalau ditambah dengan cuci tangan cuci tangan kalau tidak ada ini pakai apa? pakai sabun ya dengan air yang bersih nah kalau pakai ini kita akan ajari bagaimana cara cuci tangan yang betul nyusui mas ini dipegang disini ya jadi kalau di rumah sakit atau dimana ini ada seperti ini kan nempel gak usah jenengkan pegang-pegang gini ya ini kalau jenengkan berpenyakit juga ini penyakitnya akan nempel kalau orang yang datang kemudian pegang ini lagi penyakitnya akan terbawa kuman-kumannya ini cukup dengan begini misalnya dengan siku ya ini ya dua tetes gini aja ya kemudian ini begini bisa tirukan saya ya begini ya kemudian ya setelah itu ini ya begini dua kemudian yang ketiga ini keluar balik ulangi dulu ini pertama tadi pernah satu ya sampai empat hitungan satu gak usah dihitung ya ini ya kemudian ya begini kemudian begini kanan kiri ya kemudian kita pegang tangan ini nah sebaliknya juga ya kemudian ini pegang jempol ini ya jadi ini kanan kiri kanan kiri dan yang terakhir bagaimana yang terakhir ini kuku ya kuku kanan kiri coba ulangi pak oke mari ini kalau tidak pada ini pakai ini tadi berapa detik sudah kering di tangan ya sudah kering di tangan tapi gak boleh diminum ya ya coba mari gerakannya ini yang pertama kemudian ini tangannya dimasukkan pak ini pak ya tangannya dimasukkan kemudian yang ketiga ini keluar ya ini gini kanan kiri oke kemudian ini digenggam begini oke balikannya juga balikannya kemudian ini 1 2 3 4 kilian ganti kanan 1 2 3 4 kemudian yang terakhir kukunya ya kanan kiri ya mudah-mudahan kita menjadi sehat ya setiap saat cuci tangan jadi gini pak ada satu aturan kita itu gak boleh sekarang ini sedikit-sedikit pegang hidung itu bisa menjadi penularan ya maka cuci tangan dulu kita umat islam pun lah itu sebagai pencegahan karena sampai seluruh dunia bahkan di saudikan umrah saja dilarang dulu dihentikan dulu kan untuk sementara ditunda ya artinya kita semua yang ada disini juga harus hati-hati demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh